Lagu Pembuka Mbak Debati nomor 542 Salam Pembuka Mbak Debati nomor 6 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 Amin Pembuka Mbak Debati nomor 6 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 Menjadi penggerak utama dalam membangun persudaraan sejati Melestarikan keutuhan ciptaan Dan kesejahteraan bersama 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 Maria Bunda segala bangsa Dan teladan iman Kami satukan seluruh doa dan harapan ini Dengan penantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan penantaran kami Kini dan sepanjang masa Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Ia menderita sensara Dalam pemerintahan Fonsius Pilatus Disalibkan wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Pangkidari antara orang mati Ia naik ke surga Duduk di sebelah kanan Alapapa yang maha kuasa Dari situ ia akan datang Mengaliri orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus Direja katolik yang kudus Bersebutuhan para kudus Penampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan tekal Amin Kemulian kepada Bapak Dan putra dan roh kudus Kemulian Sekarang selalu Sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria Dan santu Yosef Sekarang dan selama lamanya Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Reseki pada hari ini Dan ampunlah kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam percobaan Tapi bebas Kanlah kami Nari yang jahat Amin Salam Putri Alah Bapak Salam Maria Benurah Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Sangka Maria Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan Muatukan mati Amin Salam Bunda Allah Putra Salam Maria Benurah Maha Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Sangka Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa ini Sekarang dan Muatukan mati Amin Salam Mimpilah Alah Ruh Kudus Salam Maria Benurah Maha Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Sangka Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa ini Sekarang dan Muatukan mati Amin Kemulian kepada Bapak dan Putra Amin Terempuan Amin Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dan mengantarkan jiwa-dewa ke dalam surga, terutama dipercaya sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang pertama. Untuk Asia. Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratur maut. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa untuk Benua Asia. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memohon kepadamu belas kasih untuk orang-orang tua di Benua Asia, yang ditelantarkan di masa tua, sehingga harus berjuang sendiri dan hidup dalam kesepian serta kekurangan. sentuhlah hati orang-orang di sekeliling mereka. Keluarga dan anak-anak mereka, para pekerja sosial, sukarelawan, dan juga pemerhati orang tua untuk mau ikut berduli dan merawat mereka dengan tulus hati. Angkatlah mereka dari keputusasaan hidup dan karuniakanlah harapan serta iman akan penyertaanmu. Semoga dalam limpahan kasihmu yang tanpa batas, orang-orang tua di Benua kami ini dapat menjalani hidup yang layak, aman, damai, dan bersyukacita bersama orang-orang yang juga mengasihi mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami reseki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun menampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Salam Maria, penurahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara menempatkan mematih. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, seperti berat kemurahan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, selamat dan selamat. Ya Yesus yang baik, Amin. 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 Misteri sedih yang kedua untuk Oseania dan Australia. Yesus diderah. Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludainya dengan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu darinya, dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Doa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon penyertaanmu bagi para remaja di benua Australia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan dan terjerumus di jalan yang salah. Bantulah agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar, melalui tuntunan orang tua, guru, dan juga pemimpin masyarakat. Bukalah kesempatan bagi mereka untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara sehat, melalui pendidikan maupun pembinaan yang berkualitas dari berbagai pihak yang peduli pada generasi muda. Tanamkanlah nilai-nilai cinta kasih, kepedulian, respek, tanggung jawab, dan perdamaian, sehingga mereka dapat bertobat dari penindaku kekerasan. Semoga para porban yang terluka secara fisik maupun emosional mendapatkan pertolongan. Bisa pulih kembali dan menemukan sukacita serta harapan di dalam hidup dengan penyantaran Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, imuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami reseki pada hari ini dan mempunyai kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Semoga berhubungan, dan berhubungan kami, dan berhubungan kami, dan berhubungan kami. Sampai Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang mendosai, sekarang kami berhubungan kami. Amin. Semoga berhubungan kami, dan berhubungan kami. Sampai Maria Bunda Allah, dan berhubungan kami. doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami berhubungan kami. Amin Santa Maria Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan batukan Amin Santa Maria Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan batukan Amin Sama-tanya yang sudah Tuhan-tuhan Tertilah engkau di antara Tuhan-tanya yang berusaha ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Terbila engkau di antara Tuhan-tanya yang berusaha ini Santa Maria Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarang dan batukan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbila engkau di antara Tuhan-tanya yang berusaha ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan-tanya yang berusaha ini Sekarang dan batukan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Misteri Sedi yang ketiga Untuk Eropa Yesus di Makotai Duri Mereka mengenalkan jubah ungu kepadanya Menganyam sebuah Makotai Duri Dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Doa untuk Benua Eropa Ya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami mohon kehadiran roh kudusmu di Benua Eropa Khususnya di Rusia dan Ukraina Banyak orang yang terluka Menderita dan kehilangan Akibat perang yang masih terus berlangsung ini Berikanlah kepada mereka Kekuatan, penghiburan, dan harapan Untuk bisa terus bertahan Melewati masa-masa yang sulit ini Semoga semua pihak dapat bekerja sama Mencari solusi damai Dan dari perang Agar segera berakhir Lindungilah juga Para pejuang kemanusiaan Yang berada di garis depan Yang dengan tulus Memberi diri melayani Orang-orang yang membutuhkan Pertolongan mereka Semoga setiap orang di dunia Bisa tergerak Ikut mengambil bagian Dengan caranya masing-masing Berani Memperjuangkan hak Dan martabat Setiap manusia Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Ya Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah Dan lindungilah kami Anakmu Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami Reseki pada hari ini Dan ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Dibebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Salam Kerajaanmu Tuhan Tuhan Sampai Salam Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Setelah kami selamat menikmati 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 Yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota Doa untuk benua Amerika Ya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Kami ingin menawarkan benua Amerika Yang saat ini menghadapi berbagai penderitaan Akibat krisis kemanusiaan Kekacauan politik Dan pengaruh kelompok bersenjata Terutama untuk orang-orang yang berada di Haiti Ya Bapak Ringgankanlah beban penderitaan mereka Yang saat ini masih hidup Dalam kemiskinan dan ketidakpastian Semoga dalam terangkau kebijaksanaan Para pemimpin dunia Dan orang-orang yang berkehendak baik Mampu menanggapi panggilanmu Untuk menegakkan keadilan Dan membawa cinta kasih Kepada mereka yang membutuhkannya Kami mohon perlindunganmu Agar saudari-saudara kami di benua Amerika Dijauhkan dari segala bahaya dan ancaman Berkatilah pula semua upaya Untuk membawa perubahan nyata Sehingga persatuan dan perdamaian Dapat menjadi nyata di benua Amerika Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami Anakmu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kerendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami reseki pada hari ini Dan ampunlah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah buatmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah buatmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Sekarang kami buatmu dan darah wanita Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah buatmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Terkujilah buatmu Yesus Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan setelamu Terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Dan terkujilah engkau dan darah wanita Sampai Maria Uda'ala, rohkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai Maria Uda'ala, rohkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai Maria Uda'ala, rohkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai Maria Uda'ala, rohkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sampai Maria Uda'ala, rohkanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, setiap kemuliaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah, nama Yesus Maria dan Santu Yosef. Selamat bersama, amin. Ya Yesus yang baik. Ambulia Uda'ala, selamat berat-berat-berat-berat. Amin. 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 Yesus wafat di salib. Lalu Yesus berseru dengan suara nyari. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi. Bunda segala bangsa, kami datang untuk mendoakan kaum perempuan di benua Afrika. Khususnya anak-anak dan para remaja. Tidak sedikit dari mereka yang saat ini masih mengalami kekerasan. Dan menjadi tawanan kelompok militan dan teroris. Berikanlah pertolonganmu sehingga mereka dapat bebas dari tawanan, penindasan, ketidakadilan dan ketakutan. Sentulah hati para pemimpin di benua Afrika sehingga mau bekerjasama dalam mengupayakan perlindungan dan memberikan bantuan nyata bagi anak-anak dan para remaja perempuan yang membutuhkan. Semoga kuasa kasihmu membebaskan kehidupan di benua Afrika dari cengkraman ketakutan, teror dan ketidakadilan. Sehingga tercipta keamanan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua orang. Terutama kaum perempuan dan mereka yang rentang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berpuasa kini dan sepanjang masa. Amin Ya Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ala di surga, di mulia alammu. Beratanglah kerajaanmu dan berilah kerajaanmu. Biarlah bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunlah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampun ia bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin Topcher 3 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Alinton Belawah Yang Besani Sekarang Namah Kepulauan Selamat malam. 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 Amin. Terpujar nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Selamat malam. Ya Yesus yang baik. Amin. Amin. Menyanyikan laku antar pecahan pada batri nomor 212. 212. Selamat malam. 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 Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah sahabat Tuhan Dan pujilat Kristus Tokok kerenungan singkat Berjalan bersama Wujudkan perdamaian Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini Berkisah tentang Yesus Yang berbicara Tentang kemampuan manusia Untuk menafsirkan tanda-tanda saman Yesus mengiritik Orang-orang yang dapat meramalkan cuaca Berdasarkan tanda-tanda alam Tetapi gagal Memahami tanda-tanda spiritual Yang sedang terjadi Di sekitar mereka Yesus mengingatkan kita Akan pentingnya Membedakan hal-hal yang benar Dari yang salah Serta bertindak bijaksana Dalam kehidupan kita sehari-hari Pernyataan Pernyataan Dan pertanyaan Yesus hari ini Adalah Ajakan agar kita Menjadi lebih beka Terhadap Kehendak Tuhan Dalam hidup kita Seperti yang dikatakan Yesus Dalam bacaan Injil Kita seringkali Pandai membaca Tanda-tanda Di sekitar kita Yang berkaitan dengan Hal-hal dunia Kita tahu Kapan harus membawa payung Karena awan gelap Datang Atau kapan Memakai jaket Karena angin mulai dingin Namun Yesus Mengajak kita Untuk lebih Dari sekedar Memahami Tanda-tanda fisik Kita dipanggil Untuk membaca Tanda-tanda spiritual Tanda-tanda ini Muncul Dalam bentuk panggilan Untuk berbuat baik Untuk memaafkan Untuk mencari keadilan Dan terutama Untuk mewujudkan perdamaian Mewujudkan perdamaian Sederhananya Dapat kita lakukan Dengan menyingkirkan ego Kepentingan Luka Dan mau berjalan bersama Berjalan bersama Untuk mewujudkan perdamaian Adalah tindakan Yang memerlukan Kesadaran Spiritual Yang mendalam Dan komitmen Nyata Yesus Mengingatkan kita Bahwa Perdamaian Bukanlah sesuatu Yang datang Dengan sendirinya Perdamaian Berdamaian adalah Sesuatu yang harus Diusahakan Dan diperjuangkan Dalam bacaan Injil hari ini juga Kita diingatkan Untuk menyelesaikan Terselisian kita Sebelum terlambat Anjuran atau seruan Yesus ini Adalah panggilan Untuk Rekonsiliasi Untuk mencari Perdamaian Bahkan ketika Menemui jalan yang sulit Sebelum konflik menjadi Lebih dalam Dan lebih sulit Diatasi Yesus mengundang kita Untuk membangun Jembatan Bukan Tembok Dalam kehidupan Sehari-hari Kita mungkin Menghadapi Berbagai situasi Dimana kita Merasa tergoda Untuk menutup diri Untuk menghindari Percakapan yang sulit Atau bahkan Untuk memutuskan Hubungan Dengan orang lain Namun Hari ini Yesus mengajak kita Untuk melakukan Sebaliknya Kita harus Membuka diri kita Untuk berdialog Memahami Satu sama lain Dan untuk membangun Perdamaian Melalui Rekonsiliasi Dan pengampunan Kita dipanggil Untuk membawa Damai Di dunia Yang seringkali Terpecah belah Oleh Perbedaan Dan konflik Perdamaian yang kita cari Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk juga Komunitas Dan dunia ini Secara Keseluruhan Dalam keluarga Di tempat kerja Gereja Masyarakat luas Kita memiliki Kesempatan Untuk menjadi Agen Perdamaian Menjadi Agen Perdamaian berarti Mendengarkan Dengan hati terbuka Menawarkan Pengampunan Ketika disakiti Dan bekerjasama Untuk mencapai Tujuan bersama Dengan cara ini Kita bukan hanya Mendamaikan diri kita sendiri Dengan orang lain Tapi juga Membantu membangun Komunitas yang Lebih kuat Dan lebih Bersatu Berjalan bersama Untuk Mewujudkan Perdamaian Membutuhkan Tindakan Nyata Kita dipanggil Untuk Tidak hanya Menjadi Pembaca Tanda-tanda Saman Tetapi Menjadi Pelaku Sabda Allah Ini Berarti Kita harus Siap Untuk Mengubah Diri kita Sendiri Melepaskan Kebencian Dan Mengadopsi Sikap Cinta Kasih Yang Aktif Dan Penuh Pengampunan Dengan Demikian Kita Mengikuti Teladan Yesus Sang Raja Damai Yang Mengajarkan Kita Untuk Hidup Dalam Kasih Dan Membawa Kedamaian Kepada Semua Orang Semoga Kita Semua Terinspirasi Untuk Terus Berjalan Bersama Dalam Iman Bekerja Untuk Merututkan Perdamaian Di Dunia Ini Dan Untuk Membaca Tanda-tanda Saman Dengan Mata Hati Yang Penuh Kasih Dan Pengertian Misi Kita Hari Ini Membawa Damai Dalam Hidup Bersama Marilah Berdoa Alah Bapak Maha Kuasa Engkau Telah Memberkati Gereja Katolik Indonesia Dengan Anugerah Yang Berlimpah Melalui Perayaan Seratus Tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia Kami Memanjatkan Syukur Atas Rahmatmu Yang Terus Mengalir Dalam Kehidupan Gereja Katolik Di Tanah Air Tercinta Ini Di Tengah-tengah Perayaan Ini Kami Ingin Mengenangkan Setiap Langkah Misi Para Misionaris Dan Umat Beriman Di Indonesia Semoga Karya Misimu Tetap Hidup Dan Berkembang Serta Kami Semua Dapat Terus Menjadi Saksi Kasih Dan Pengharapan Bagi Sesama Berkatilah Karya-karya Misioner Gerejamu Di Seluruh Pelosok Negeri Ini Agar Semakin Banyak Jiwa-jiwa Yang Mengenal Mengasihi Dan Mau Datang Padamu Bimbinglah Kami Agar Senantiasa Berani Menjadi Murid-Murid Yang Setia Mewaktakan Injil Dan Melakjalankan Kehendakmu Dalam Kehidupan Sehari-hari Bunda Maria Ratu Sorsario Dan Pelindung Misi Doakanlah Kami Agar Melalui Perantaranmu Kami Semakin Dekat Dengan Yesus Kristus Putramu Dan Mampu Memancarkan Cahaya Kasihnya Keseluruh Dunia Demi Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamatkan Yang Di Pemberkuasa Kini Dan Sepanjang Masa Amin Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersamamu Semoga Saudara Saudari Sekalian Senang Diasa Dibimbing Dilundungi Dan Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Sudara Sudari Terkasih Dengan Demikian Ibadah Doa Rasanya Misioner Kita Sudah Selesai Syukur Kepada Allah Marilah Pergi Kita Dihutus Amin Pada Bakti 547 Ya Ya Nau Mereka Bunyaku Cinta Meru 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.